Nah oke guys kali ini kita bakalan ngebahas tentang Viva Mobile mode ini guys Nah banyak kebanyakan dari kalian kalau mau main game ini kalian banyak keluar sendiri karena ini juga MOD nya Jadi jangan salah paham ya guys ya Kalau kalian mau main game ini kalian mau aktifkan mod nya maka otomatis kalian harus aktifkan awal di awal dulu Jangan di dalam gamenya Jadi kalau kalian aktifkan MOD nya ini di dalam gamenya maka otomatis kalian akan keluar guys Akan keluar sendiri Nah buat kalian yang nanya untuk download nya nanti saya akan sediakan di link deskripsi ya guys ya Nah oke disini kita coba main guys Kita nyoba main serangan Vestus nya Disini kita coba main Nah untuk MOD nya saya sudah aktifkan di awal tadi ya Jangan coba-coba kalian aktifkan di dalam gamenya maka otomatis game kalian akan langsung keluar sendiri Oke disini kita tunggu Disini kan sudah aktif ya untuk skill nya Jadi saya tidak perlu atur-atur lagi yang lain Kalau kalian mau cepat untuk gamenya maka kalian bisa aktifkan semua fitur yang ada di EP nya ini guys Jadi kita tunggu untuk mengunduh 100% Lalu kita lihat disini ya guys ya Nah ini otomatis akan bermain sendiri gitu kan Nah disini untuk susunan pemain untuk tim Arkanza dan juga untuk susunan pemain pelatih FIFA Oke disini peluang bagusnya kita tunggu saja sampai dia bermain sendiri gitu ya Nah disini sebenarnya tidak perlu kalian otak atik lagi Kalau kalian cuma mengaktifkan MOD skill nya maka otomatis skill mereka yang akan bertambah Tapi untuk pertandingannya sama aja ya guys ya Dalam waktu kurun Dalam kurun waktu 80 menit atau 90 menit Nah jadi kalau mau cepat kalian bisa aktifkan semua MOD nya Semuanya ya guys ya Nah kalau kalian coba-coba matikan di dalam game seperti ini Maka bisa-bisa Bisa-bisa kalian akan keluar dalam gamenya nanti Nah nanti kalian harus login lagi Nah disini saya goal 1-1 score nya ya guys ya Nah disini kita coba lagi main Main tanpa mode mode gitu kan Nah goal lagi kita guys Oke disini sudah 2-1 gitu kan Nah disini semoga aja goal lagi Kita over dulu ke teman satu tim kita guys Kita jangan tanpa anjay Oke disini kita coba tendang guys Ya Shoot Astaga diterima guys Oke disini untuk peluang bagusnya ya Disini masih belum V4WD nya Nah kalau kalian mau main V4WD nya nanti Kalian usahakan untuk fitur MOD nya itu harus aktifkan di dalam Jangan di dalam game Maksudnya di menu ya Di luar di luar game Maka kalian boleh mengaktifkan untuk fitur MOD nya Kalian tidak akan keluar gamenya Jadi paham ya Oke disini kita aktifkan di dalam game Karena disini juga bukan V4WD Tapi ini otomatis ada kemungkinan Kalian juga saya bisa keluar sendiri guys ya Nah disini sudah selesai untuk gamenya Karena saya juga percepat untuk fitur MOD nya saya aktifkan Nah disini jangan lupa lanjutkan game atau alur game Disini kita lihat saja Nah disini sudah selesai ya guys ya Karena saya sudah aktifkan MOD nya Oke disini berhasil lanjutkan Kita buka untuk hadiahnya guys Paket serangan versus Oke dapat koin Kita lanjutkan lagi Oke disini kita klien Kita dapat hadiah apa Atau pemain siapa Kita dapat hadiah apa gitu kan Buka mode manager oke Mode manager kita sudah bisa aktif Dan kita lihat Hadiah promosi juga Kita sudah amatir ya Devisi berapa ini saya lupa Dan disini untuk misi-misinya sudah aktif juga guys WD kerensi Nah disini untuk misinya itu banyak ya guys ya Mode manager Viva Itu banyak sekali tuh Nah disini untuk kick off ya Mulai-mulai koin itu Kalau kalian mau ambil koin Karena disini untuk koin saya juga 150an Jadi untuk paket misi harian Disini saya juga dapat permata gitu kan Dari misi-misi Disini kalau kalian mau coba Bermain Viva World Cup gitu kan Disini untuk kick off Rival Divisi juga ada 1 lawan 1 Mode manager versus teman Juga semua ada guys Jadi kalau kalian mau main bersama teman Kalian juga bisa Versus sama teman-teman kalian masing-masing Oke disini Juga ya yang saya perlu Ungkapkan Atau saya perlu katakan Buat kalian Jangan pernah coba-coba Kalian bermain Viva World Cup Terus aktifkan mode-modenya Di dalam game Jangan Lebih baik kalian aktifkan Mode-modenya ini Jikalau kalian masih di lobby ya guys ya Jangan di dalam game Oke disini paket Saya akan buka Kita dapat apa Oke buka pemain pengganti Kita dapat Valeti gitu ya Saya kurang paham juga Nah disini Liverpool Maka saya akan aktifkan Untuk mode-modenya ya guys ya Kita aktifkan semua Karena saya juga masih belum di dalam game Jadi otomatis saya tidak akan keluar dari dalam gamenya Tidak langsung Freeze langsung keluar gitu Enggak guys Oke kita main Kita aktifkan semua mode-nya Berarti kita Pertandingannya akan segera Atau mungkin Agak lama ya Tapi disini untuk pertandingannya Itu akan sangat cepat guys ya Tentu kita juga akan menang Oke kita lihat Disini masih mengunduh juga guys Kita lihat sampai selesai Untuk mengunduhnya Kamu bisa menempatkan Oke disini masih mulai Untuk scorenya ya 1-0 Liverpool-0 ya Nah kita lihat Untuk menitannya sudah 90 nih sebenarnya ya Saya juga menang nih Karena saya juga Sudah mengaktifkan Fitur mode-nya Oke di tip Pliwitnya Dan ternyata saya sudah menang Gitu Waktu penuh Karena saya juga mengaktifkan Mengaktifkan fitur mode-nya Ya guys ya Oke disini Kita lihat Kita pasti dapatkan dia ini Kalau kita menangkan sebuah laga Maka kita akan mendapatkan hadiah Atau kick off-nya itu loh Oke kita tunggu Nah disini saya Off-kan dulu semuanya ya Karena disini saya juga Agak curang Mengaktifkan mode-nya Kita lanjutkan dulu Dan kita buka Untuk kampanye-nya Oke disini Siapa yang akan dapat Untuk karakternya Yang akan kita dapat WD keren disini Belanda Siapa lagi ini Liverpool Dan kita dapat Vanjik Anjas Vanjik Oke kita lanjutkan Nah kita kembali dulu Disini kalau kalian sudah berhasil Untuk kick off-nya Pakarnya 6 per 6 Maka kalian bisa Bermain Di mode FIFA World Cup Nah disini juga Sudah terbuka semua Team of the week FIFA World Cup Jadi kalian bisa bermain FIFA World Cup Tapi kalau kalian mau aktifkan Fitur mode-nya Maka kalian wajib Mengaktifkan fitur mode-nya Di lobby-nya Jangan di dalam game-nya Kalau kalian pilih Mengaktifkan fitur mode-nya Ini di dalam game Maka otomatis Kalian akan keluar guys Oke disini Saya akan Mengambil Portugal Nah musuhnya Terserah Karena saya Nge-fan sama Ronaldo Aduh doang Oke Portugal kita pilih Kita pilih Dan siapa Musuh kita pertama Oke kita ada Di grup H ya guys ya Dan kita lanjutkan Dan kita ada Bersama Gana ini ya WD musuh kita Gana guys Oke kita Karena kita sudah aktifkan Fitur mode-nya Di awal Ini pasti ada Pasti keluar ini Kalau saya aktifkan disini Nah ini Ini keluar kan Maka kita harus aktifkan Di lobby dulu nih Kita aktifkan di lobby dulu Jangan di dalam game Seperti saya tadi Kalau kalian aktifkan Dalam game Maka kalian akan keluar Seperti aku Oke saya sudah aktifkan Kita pilih lagi Untuk FIFA World Cup-nya guys Kita cari lagi Untuk FIFA World Cup Oke kalau kalian Sudah mengaktifkan Di dalam lobby Maka otomatis Kalian bisa bermain Dalam game Jangan coba-coba Kalian aktifkan Mode-nya di dalam game Ya gak bisa lah Oke disini Kita main Kita menghubungkan ulang Ke server Dan kita bisa melihat Apakah berfungsi atau tidak Disini tentu berfungsi Karena kita sudah Mengaktifkan fitur mode-nya Di dalam lobby-nya Bukan di dalam game-nya Kalau kalian aktifkan Mode-nya di dalam game-nya Maka otomatis Kalian akan keluar sendiri Seperti yang saya sudah Alami tadi Jadi sekarang kalian paham kan Kenapa bang Kalau saya main Kok keluar sendiri Kenapa bang Kalau kok saya main Keluar sendiri Ya itu Kalian mengaktifkan Fitur mode-nya Di dalam game Oke kita saksikan Saksikan bersama-sama Guys ya WD Disini Nomor Punggung 7 Ada juga Berarti Ronaldo Ada ini Anjas Oke musuhnya Gun Siap Oke Ini menitanya Karena sudah saya aktifkan Untuk fitur mode-nya Berarti kita akan main Sekejap ini Oke Fitur Babak pertama Kita sudah selesai 45 menit Oke Dan kita tunggu Untuk babak kedua Masih sama 0-0 Skor ya Itulah Kemampuan dari mode-nya Ini Kalian wajib Aktifkan Di dalam lobby Bukan di dalam game Nah Ini juga Masih kosong-kosong Anjay Seimbang Kita mainnya Nah mungkin Hanya-nya yang dapat Saya sampaikan Kalau lambinnya Saya mohon maaf Dan sampai jumpa Di video saya Berikutnya guys Sampai jumpa